Keinformasi lainnya pemirsa dalam agenda kampanye di Jawa Timur, calon Presiden Ganjar Pranowo ngobrol kritis bersama Genzi dan Milenial di Kota Malang, di mana membahas berbagai topik mulai dari penagangan hukum hingga pendidikan. Ngobrol santai calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Genzi dan Milenial digelar di sebuah cafe di kawasan Jalan Kahuripan, Kota Malang, Jawa Timur pada selasa malam. Banyak anak muda yang antusias bertanya langsung kepada calon Presiden nomor 3 ini terkait topik-topik kritis seperti penegakan hukum dan reforma agraria. Obrolan bersama Genzi dan Milenial di Kota Malang ini membahas apakah program pasangan Ganjar Mahfud benar-benar dibutuhkan masyarakat. Termasuk soal kesetarahan hak mendapat pendidikan bagi yang tidak mampu sesuai program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Contoh yang ada anak NTB yang sedang kuliah di Malang tadi menyampaikan bahwa di kampung kami banyak keluarga miskin tidak mampu untuk bisa sekolah. Apakah benar program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana itu akan bisa diterapkan. Oke, segera disiapkan nanti pendataannya, maka basis KTP atau data kependudukan ini bisa kita pakai untuk melakukan profiling. Kenapa ada program KTP? Di Malang, Ganjar Pranoh melakukan beberapa kegiatan. Mulai hajatan rakyat seribu banteng, diskusi bersama kaya kampung, dan ngobrol bareng Genzi serta Milenial. Dari Malang, Jawa Timur.